Intro Halo, kali ini kita akan membahas soal bilangan berpangkat dan bentuk akar diketahui persamaan seperti ini nah, ini ditanya jika x0 memenuhi persamaan di atas maka 1 dikurang 3 per 4 x0 adalah nah, maka 1 per 243 kita ubah menjadi 243 pangkat negatif 1 kemudian, ini kita kalikan x kali min 2, maka hasilnya min 2x min 2 kali min 2 hasilnya adalah positif 4 kemudian 1 per 9 kita ubah menjadi 9 pangkat min 1 nah, selanjutnya 243 ini adalah 3 pangkat 5 sehingga kita ubah menjadi seperti ini ini adalah 3 pangkat 1 nah, min 2x ke atas akan berubah menjadi positif 2x positif 4 ke atas akan menjadi negatif 4 karena pembagian kemudian, 9 adalah 3 pangkat 2 sehingga 3 pangkat 2 pangkat min 1 per 3 nah, kemudian, ini di sebelah kiri akan berubah menjadi 3 pangkat min 5 per 3 sama dengan nah, karena ini dikalikan maka pangkatnya kita jumlahkan 1 dikurang 4 adalah negatif 3 maka menjadi 3 pangkat negatif 3 ditambah 2x kemudian 2 dikali min 1 per 3 adalah negatif 2 per 3 nah, selanjutnya kiri kita tulis kembali 3 pangkat min 5 per 3 sama dengan nah, 3 pangkat min 3 dikurang 2 per 3 adalah menjadi 3 pangkat min 11 per 3 ditambah 2x itu adalah 6x per 3 nah, selanjutnya kita tinggal menyamakan pangkat dimana min 5 per 3 sama dengan min 11 per 3 ditambah 6x per 3 kenapa kita menyamakan pangkat? karena bilangan pokok keduanya sudah sama yaitu 3 maka 3 dapat kita coret nah, sisanya adalah 6x sama dengan min 5 tambah 11 yaitu 6 maka x sama dengan 1 nah, kemudian x0 memenuhi persamaan di atas maka x0 sama dengan x0 sama dengan 1 kemudian yang ditanya adalah 1 dikurang 3 per 4 x0 maka 1 dikurang 3 per 4 x0 itu sama dengan 1 dikurang 3 per 4 dikali 1 maka 1 dikurang 3 per 4 1 adalah 4 per 4 sehingga 4 dikurang 3 per 4 hasilnya adalah 1 per 4 2 dikurang 3 per 5 1 dikurang 3 per 5 1 dikurang 3 per 5 sehingga 1 dikurang 3 per 5 1 dikurang 3 per 5